Intro Wakil Ketua Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Aceh, DIAH RT Idewati meninjau pelaksanaan rapid test COVID-19 yang digelar di Puskesmas Montasik, Aceh Besar, Kamis 23 April. Rapid test atau tes cepat corona COVID-19 merupakan pengujian yang bertujuan untuk mendeteksi dini kasus COVID-19 sehingga pemerintah bisa melakukan tindakan tepat untuk pengobatan serta pemutusan rantai penyebaran virus. Rapid test dilakukan terhadap 82 warga di kecamatan Montasik, di mana sebagiannya merupakan warga yang baru pulang dari luar kota. Rapid test juga dilakukan terhadap warga yang pernah berinteraksi dengan salah seorang warga positif COVID-19 di kecamatan itu beberapa waktu lalu. Rapid test tersebut juga dipimpin Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Besar, Anita, dan Kepala Puskesmas Montasik, Yulidar Zakaria. Yulidar Zakaria dalam penjelasannya mengatakan hasil rapid test terhadap 82 tersebut seluruhnya negatif COVID-19. Sementara, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Besar, Anita, mengatakan pihaknya terus menggalakkan pemakaian masker guna mencegah penyebaran COVID-19 di kabupaten itu. Selain itu juga dilakukan pemantauan terhadap warga yang masuk kategori orang dalam pemantauan atau ODP agar menjalankan proses karantina mandiri. Kita sekarang berada di Puskesmas Montasik ya, untuk melakukan rapid test. Pada hari ini ada sekitar 40-an yang di rapid test. Ada sebagian yang baru pulang dari luar kota, ODP-ODP yang mengalami demam, tapi tanpa gejala susah nafas yang bisa kita lihat di daerah Tamsana. Kemudian ada yang kemarin kontak-kontak dengan yang positif, Tengku Ibrahim, itu ada juga di rapid juga total sekitar 40-an. Jadi harapannya memang dengan adanya jemput bola seperti ini, kita lebih cepat ya, nggak tanpa menunggu orang sakit, tapi kita lebih-lebih cepat menjaring yang positif-positif untuk kemudian ini langsung akan diteleponkan ke pihak-pihak kepala desa untuk nantinya bisa diisolasi secara mandiri, tapi dengan pantauan kepala desa. Jadi tidak ada nanti yang ODP di sini, apalagi yang ini nanti ketahuan rapid kemudian masih jalan-jalan ya. Terima kasih telah menonton!